bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi semuanya teman teman kali ini kita masih membahas tentang banner smartphone ya atau banner tentang kiosk service ya seperti itu atau kiosk counter juga bisa ya itu masih dalam satu satu ranah lah seperti itu tampilannya seperti ini nanti kita akan bagikan file dan juga cara penggunaannya oke kita langsung saja ke pembahasannya oke teman teman disini saya sudah menyiapkan ya file cdr dengan file psd yang nanti kita akan bagikan kita coba buka dulu untuk file psd nya ya disini teman teman saya sudah siapkan ada tiga file ya di dalam adobe photoshop itu ada satu file untuk format dengan potret seperti ini ini diupayakan untuk x banner ya dan satu file untuk eee banner tetapi disini teman teman untuk bannernya ada dua warna ya pertama ada warna yang biru dan juga ada warna yang ungu ya seperti itu disini teman teman yang akan kita bahas yaitu eee cara mengubah warna cara masukan gambar dan juga cara mengubah teks ya sedikit aja oke kita mulai dulu disini dengan cara membuat atau mengubah warna ya teman teman untuk mengubah warna caranya mudah saja pada bagian layer 2 ya disini ada pada bagian lisensi file itu kita pilih aja disini pada bagian layer ada adjustment ya terus disini ada pilih bagian hue saturation seperti itu nah disini tinggal teman teman diubah kita pilih aja mana tahu warnanya ingin lebih biru lebih hijau ini bisa di geser saja pada bagian hue saturation nya ini untuk kepekatan warnanya ya seperti itu dan nanti barangkali teman teman kalau mau dicetak ya dimasukkan aja dalam mode image ya disini ini kan modenya RGB nanti kalau mode CMYK nah kita pilih aja disini pada bagian saya ulangi ya pada bagian image mode lalu ada CMYK color supaya gambar yang dilihat oleh teman teman itu sama dengan gambar yang dicetak disini ada changing mode will discard and adjustment layer change anyway mode kita pilih oke saja jangan dipilih merge ya tapi dipilih oke ya kalau di merge nanti layarnya jadi satu kita pilih oke disini down show ya kita pilih oke kembali nah ini warnanya teman teman menjadi warna seperti nanti akan dicetak untuk mode CMYK ya seperti itu oke itu untuk mengubah warna dengan menggunakan layer lalu ada hue saturation ini tinggal digeser saja ya seperti itu oke selanjutnya kita akan mengubah tulisan ya untuk mengubah tulisan teman teman disini kita pilih pada layer 1 lalu di ungroup ya ada ungroup layer akan ada beberapa objek ya disini objeknya ada yang masih tergroup dan juga ada yang sudah terpisah untuk yang masih tergroup teman teman ini kan masih tulisannya bentuk tulisan jadi tinggal diklik aja dua kali seperti itu jadi tinggal diganti dan lakukan hal yang sama untuk objek yang lainnya seperti yang ini kan masih di group berarti kita ungroup layer dulu lalu kita pilih ya disini smartphone nah misalkan kita ganti menjadi kiospon ya atau kioservice oke boleh seperti itu kioservice pon misalkan boleh silahkan itu teman teman disini untuk untuk bentuknya ya ponnya kita menggunakan beberapa pon ya disini kita menggunakan ponnya patwa one regular ya ini adalah dari Google pon ya ponnya nanti teman teman bisa di download disini juga ada beberapa option ya ada beberapa option untuk support service ada smartphone Android ada Windows dan juga ada iOS atau Apple seperti itu itu untuk mengubah tulisan ya sekarang tinggal kita memasukkan gambar ya oke untuk memasukkan gambar teman teman disini saya sudah siapkan ya ini gambarnya dari unflash nanti tinggal di drag aja ke dalam Adobe Photoshopnya seperti itu tinggal di enter lalu juga disama di enter eh untuk posisinya teman teman ya ini bisa kita dirotasikan dulu agar kemiringannya sama ya misalkan kita ambil yang ditarik ke sebelah kanan disamakan dengan objek atau model utama ya yang ini ya seperti itu ini juga sama berarti tinggal kita kita rotasikan aja seperti ini iya seperti itu lalu kita perkecil oke sebentar enter dulu kita perkecil oke lalu iya simpan disini saja ya simpan di bagian sebelah kiri oke ini untuk yang warna hijau kalau yang warna ini kita ambil yang utama ya oke ini juga sama kita disimpan di sebelah kiri nah yang ini disimpan di bagian tengah seperti itu ini untuk objek yang utama ya oke disini teman teman untuk objeknya kita sorry masih bisa eh mengubah atau menaikkan turun ya menaik turunkan jadi posisinya itu mau dimana seperti yang ini ya tulisan base ya kita naikkan ke atas jadi berada di bagian atas caranya klik karena maaf kita gunakan di drag aja pada bagian layer seperti itu di drag iya kalau misalkan yang susah pada ke bagian base layer nya ya nah sebentar kita bisa menggunakan beberapa kali atau menggunakan kontrol sip kurung kurawal kanan ya seperti itu kalau menggunakan kontrol sip kurung kurawal kanan itu akan otomatis masuk pada atau di bagian atas ya itu jadi cara menggunakan cara mengubah warna cara memasukkan gambar dan juga cara mengubah tulisan ya nanti untuk servisnya teman teman bisa dimasukkan saja kesana oke itu untuk eh cara menggunakan di Adobe Photoshop lakukan hal yang sama untuk objek-objek yang lain untuk template-template yang lain yang sudah kita bagikan selanjutnya teman teman tinggal kita menggunakan yang ada di coreldraw ya oke ini sudah dibuka untuk file coreldraw nya ya disini teman teman kalau di coreldraw perbedaannya itu satu file itu dengan tiga desain yang kita buat nanti untuk lisensi file nya tinggal dibaca aja ya nah ini adalah file nya berbeda dengan ini file nya adalah bentuknya pektor ya seperti itu kita coba hapus aja ini juga hapus kita gunakan satu aja ya karena pada dasarnya cara menggunakannya sama ya seperti itu oke kita masukkan dulu dirag dulu ya di group ctrl G lalu ditekan P seperti itu disini kita ungroup dulu ya jangan di ungroup jangan lupa jangan sampai di ungroup all di perbagian aja ungroup aja seperti ini lalu kita rapihkan teman teman ini juga sama ungroup jadi kalau yang ini ya untuk objeknya itu ada perbedaan ketika kita mengconvert nya menjadi cdr ya jadi disini ini ada objek-objek yang atau spasi yang hilang ya jadi maksud saya spasi yang hilang jadi bisa diatur kembali menggunakan shape tool seperti itu untuk text nya kalau untuk mengubahnya sama saja menggunakan text tool ya seperti ini karena ini bentuknya masih text nanti tinggal diganti aja seperti itu bagian yang lain pun juga sama tinggal menggunakan text tool saja ya selanjutnya untuk mengubah warna mungkin disini tidak seperti photoshop ya lebih mudah mengubah warna secara keseluruhan disini harus sebagian sebagian ya misalkan kita akan mengubah warna yang ada di background ya misalkan yang ini cara mengubah warnanya teman teman bisa pada bagian disini pada bagian interactive tool lalu kita bisa mengubah lalu di klik aja pada bagian stopnya ya seperti itu jadi mengubahnya teman teman hanya perbagian aja ya seperti itu barangkali ingin mengubah menjadi warna-warna yang lain dan nanti objek kalau sudah diubah seperti ini teman teman ya itu masih bisa di copy untuk objek yang lain ya misalkan ini ya yang biru misalkan objeknya atau stylenya ingin sama masih sama dengan interactive tool disini tinggal dipilih aja ada copy fill ya copy fill lalu di klik bagian yang dimaksud jadi warnanya sudah berubah seperti itu itu cara mengubah warna untuk objeknya ya oke kita ctrl Z aja tapi sebagian disini kita sudah diubah menjadi bitmap ya jadi ini tidak bisa diubah karena ada beberapa keterbatasan mungkin dalam mengubah file untuk dalam pembuatannya setelah itu teman teman tinggal kita memasukkan untuk objeknya ya maksudnya modelnya objek model jadi ini tinggal di drag aja ke dalam Corel draw nya ya seperti itu kita kurangi menjadi 10% aja oke ini sudah kelihatan untuk objeknya sama seperti yang tadi berarti ya ini simpan di bagian atas oke terus bagian base nya disini kita naikkan klik kanan lalu ada order to prone page seperti itu lalu di bagian warna hijau dan bagian yang ini rotasinya disamakan aja ya untuk kemiringannya biar terlihat lebih konsisten konsisten dengan objek yang di atas dengan wallpaper yang di atas oke seperti itu kalau repot teman teman ini untuk objeknya bisa kita kurangi aja ya untuk ketebalan eh maksudnya untuk lebar area space kosongnya kalau misalkan objeknya seperti yang saya buat ya seperti itu lalu kita drag ya seperti itu simpan di bagian bawah kita perkecil oke sedikit lagi ini juga sama berarti tinggal kita perkecil aja nah ini kemiringannya belum sama ya kita sedikit oke ini juga sama kita sedikit iya seperti itu kurang lebih ya nanti tinggal di rapihkan saja lah seperti itu itu cara mengubah teks cara mengubah warna dan cara memasukkan objek tinggal teman-teman nanti digunakan untuk di print aja ya untuk ukurannya ini karena faktor tidak apa-apa dengan ukuran yang besar juga misalkan kita gunakan satu ke tiga meter ya nah ini ya berarti satu kali oh tiga ya tiga meter dikali satu meter nah seperti itu kita tekan F4 nah ini kalau dicetak dengan ukuran satu ke tiga meter setidak blur ya cukup lah kalau sampai sini oke itu dulu untuk tutorial kali ini mudah-mudahan bermanfaat silahkan digunakan linknya sudah kita bagikan dan juga file-nya terimakasih sudah menonton salam belajar dan sampai jumpa